Degang! Yang penting dari jurus laba-laba adalah Gerakan yang sangat cepat sambil mengikat tali kita pada simpul-simpul yang membuat lawan kita Tidak bisa bergerak lagi Atau mengikatkan simpul pada tempat untuk menggelantungkan tubuh kita Hingga gampang melayang kesana kemari sambil menjerat lawan Bagaimana kalau musuhnya lebih dari satu? Oh, itu lebih mudah lagi Kita bisa beringus mereka dan menggantungnya Apa kuat? Tali buatanku ini sangat kuat Bukan, maksud saya apa kita sanggup menggantung mereka? Padahal kita menggunakan pengentengan tubuh Oh, bisa Sangat-sangat bisa Karena ilmu mengentengkan tubuh yang kukembangkan Dapat membantu mengurangi beban yang kita tanggung Hingga menjadi enteng Hingga menjadi enteng Hingga menjadi enteng Hingga menjadi enteng Sekar Aku pikir kamu tidak akan kembali Maaf guru, Sekar agak terlambat Bapak tidak ada di rumah guru Makanya Sekar tunggu Jadi sudah ketemu Kata pembantu rumah, Nyilangsep Bopo sedang pergi ke Daha Hmm, seharusnya kamu menunggu saja Aku kan tidak menyuruh kamu cepat-cepat kembali Sekar tidak betah guru Sebagai pengantin murung Sekar merasa direndahkan Pemuda-pemuda desa seolah berhak untuk menghina Sekar seenak mereka Hmm, jadi kamu diam saja Malah kembali kemari Saya mengajar mereka guru Saya suruh mereka minta ampun Sambil bersujud di depan kaki saya Tapi Saya yakin Mereka hanya takut di depan saya saja guru Memang tidak enteng yang harus kamu hadapi Sebab bagi orang-orang desa Gagalnya perkawinan Sering dihubung-hubungkan dengan adanya dosa turunan Semacam karma pala Karma pala? Karma pala? Mok Langsep tidak pernah cerita Bahwa telah terjadi apa-apa antara Bopo dengan Biyung Karma pala itu bisa terjadi Karena perbuatan kakek kita Buyut, Canggah, dan seterusnya Oh Kenapa sih Kakang? Dari sore cemberut terus Apa Woro berbuat salah, Kakang? Kalau Woro punya salah Mungkin ladanan Woro kurang berkena di hati Kakang Woro minta maaf Bukan kamu yang salah, Woro Selama ini aku merasa Eyang guru sebenarnya tidak sungguh-sungguh mengajari saya ilmu gongo Atau ilmu laba-laba Mungkin itu cuma perasaan Kakang saja Mana mungkin yang melakukan itu Kakang? Lawang memberikan ilmu tiban untuk pengentengan tubuh pun Eyang mau Iya kan? Tapi yang saya perlukan Kitab ilmu gongo yang pernah kau ceritakan itu Menurut Eyang Apa yang diajarkan kepada Kakang malah lebih lengkap dari kitab itu Juga ilmu tiban untuk pengentengan tubuh Tapi aku perlu kitab itu Saya pernah melihat Eyang membawa kitab itu ke gua selokalong Kakang Mungkin di sana disimpannya Maafkan saya Woro Saya kadang-kadang sering marah-marah Mungkin ini karena masa kecil saya yang kacau Sejak kecil Saya sudah ditinggal pergi oleh kedua orang tua saya Untuk hidup Terpaksa saya harus mengabdi pada keluarga Ksatria Dan seringkali menerima hardikan Dan bentarkan yang semena-mena Sudahlah Kakang Saya tidak bisa marah Apapun yang Kakang lakukan kepada saya Sebentar lagi aku akan bebas dari dekatanmu Kapan anak raksasa ini Kapan anak raksasa ini Bisa siapkan di amben tengah Aku mau mandi dulu Jangan mengatur kebiasaanku Kapan anak raksasa ini Iya sabar Kapan anak raksasa ini Kapan anak raksasa ini Itu bisa tega membunuh istrinya sendiri Tanpa sedikitpun menyesal Dia juga bisa tega membunuhku Kapan anak raksasa ini Kapan anak raksasa ini Terima kasih telah menonton Kapan anak raksasa ini Terima kasih.